Intro Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Putri Stika Jadi hari ini aku bakal bikin tutorial Bikin alis tanpa dicukur So, bagaimana nasaran? Seperti biasa, jangan lupa buat di like dulu Terus buat kalian yang belum subscribe Di subscribe dulu dan diaktifin loncengnya Supaya kalau aku ada video baru Kalian gak bakalan ketinggalan Dan kalian wajib banget nonton videonya Dari awal sampai akhir Nah, jadi seperti yang kalian lihat Alis aku sebelah Kanan dan juga kiri Itu beda nih Jadi yang sebelah kiri itu emang Kayak lebih tebal gitu Dan alis aku itu udah hitam Dan juga tebal Jadi kalau misalnya kalian punya alis yang tipis Itu biasanya kayak lebih mudah gitu ya Untuk pakai pensil alisnya Tapi kalau alis yang tebal itu kayak Bingungnya itu di bagian Kerapin alis terus juga rambut-rambut alis Itu kan emang harus di conceal Dan kita langsung ke tutorialnya Dan aku lupa kasih tau kalian Kalau misalnya setiap orang itu punya bentuk alis yang beda-beda Dan juga cara menggambar alis yang beda-beda Dan ini adalah versi aku Jadi kalau misalnya kalian beda versinya sama aku itu nggak apa-apa Karena disini aku cuma pengen share ke kalian Cara aku gambar alis Karena udah banyak banget dari kalian yang request Dan aku harap sih ini videonya bakalan bermanfaat Terutama untuk kalian yang punya alis tebal kayak alis aku nih Dan kalau misalnya kalian itu masih pemula Itu aku saranin kalian pakenya itu yang bubuk gitu Karena kayak lebih mudah gitu Terus kalau dari wadah yang definition kit ini tuh Udah ada scully dan juga brushnya Dan ini juga ada concealernya Cuman disini aku bakalan praktekin pakai Pensil alis Ini aku dari Madam G Harganya cuma Rp4.900 Sebenernya mudah banget Dan aku biasanya itu pakai yang warnanya itu Coklat muda atau coklat yang Bukan coklat tua gitu ya Karena alis aku udah tebal Kalau misalnya aku pakai yang warnanya coklat tua Atau yang warnanya hitam Pasti bakalan kayak Aduh demblek banget gitu kan Jadi aku pakainya yang warna coklat muda Terus ini aku biasanya kayak Diorotin terlebih dahulu Sebenernya jangan terlalu runcing sih Cuman ini aku ngerotinnya itu terlalu runcing nih Dan karena alis aku itu udah tebal Aku nggak perlu ngebingkai Soalnya kalau misalnya alis kalian tipis Itu biasanya kayak di bingkai terlebih dahulu ya Dibikin titik-titik gitu Tapi karena ini alisnya udah tebal banget Terus di bagian ujung juga udah kayak tebal gitu Jadi aku biasanya mulainya itu dari bagian ujung Ini kalian jangan diteken Kayak pelan-pelan gitu aja Terus ke bagian depan sini Itu aku biasanya kurang lebih segini gitu ya Pokoknya jangan terlalu lebar Karena itu bakalan bikin kalian menor Ini kalian Garisnya itu pelan-pelan Pokoknya jangan diteken Terus ke bagian atasnya Dan aku biasanya isi bagian tengah sini Terus untuk bagian depan Itu aku biasanya sekuli pakai brush yang kayak ini Jadi biar keliatan natural gitu Dan karena untuk bagian depan ini tuh kan Aku udah ada bulu-bulunya gitu ya Jadi aku nggak perlu bikin Kayak bulu-bulu palsu gitu Jadi tinggal aku sekuli aja Dan aku sekulinya itu ke arah Kanan atau ke arah sana gitu Karena alis aku tuh udah apa ya Udah lumayan rapi sih Untuk bagian depannya Dan aku juga bakalan Pakai alis di bagian sebelah kiri aku Caranya seperti tadi ya Dari ujung Terus di bagian depan sini Pokoknya Kalian pakainya itu tipis-tipis gitu Jangan diteken Selanjutnya ini kan masih belum rapi Ini masih kayak berantakan gitu Masih ada bulu yang belum di-conceal Terus juga masih belum sama gitu kan Kalian bisa pakai concealer Terus kalau aku sih biasanya Pakai dari size lady Ini bener-bener bagus banget Dan untuk daily aku juga pakai ini Terus untuk brushnya Itu aku biasanya pakai flat brush Yang kayak gini Terus aku juga biasanya pakai yang kecil gini Tapi kalau menurut aku sih Lebih enak pakai yang kayak gini ya Daripada yang flat brush Karena ini kan kayak besar gitu Jadi kayaknya aku bakalan pakai yang ini aja Terus ini tinggal kalian Ambil concealer-nya Dan untuk meng-conceal-nya Itu aku biasanya dari bagian atas Terus bagian bawah Dan kalau udah seperti ini Kalian harus blend concealer-nya Jangan sampai nggak kalian blend Kalian bisa pakai brush Atau bisa pakai jari juga Tapi aku biasanya pakai jari sih Nah jadi gimana Udah ratikan yang sebelah kanan nih Terus ini yang sebelah kiri Masih berantakan banget Dan tara Seperti ini dia alis aku untuk daily Jadi kalau misalnya Keseharian Terus untuk keluar Itu alis aku seperti ini Cuman emang Kalau aku pribadi itu Masalahnya Alis aku emang udah tebel Terus juga Antara kanan sama kiri itu Beda Yang kiri itu kayak lebih tebel Terus juga Lebih panjang gitu Bagian sini Makanya ini kayak aku Conceal gitu So semoga Tutorial dari aku Bermanfaat Karena banyak banget Dari kalian yang request ini So Jangan lupa buat kalian belum subscribe Di subscribe dulu Di like Comment dan di share Ke seluruh sosial kalian Dan jangan lupa Buat follow instagram aku At Petri Ustik And bye In my next video See ya Sub indo by broth3rmax